Kenapa polisi enggan periksa banpol yang disebut Danu? Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan, berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir bak bola salju. Makin melebar dan makin tak berujung. Isunya silih berganti muncul ke permukaan. Sekarang misalnya, publik ramai membicarakan sosok banpol yang disebut-sebut oleh saksi Danu bernama Uci. Banpol tersebut langsung menjadi isu hangat, karena menurut pengakuan Danu, si banpol inilah yang menyuruhnya membersihkan kamar mandi sehari setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang itu terjadi. Sebagaimana diketahui, kamar mandi merupakan TKP yang sangat penting yang digadang-gadang bisa mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan cepat. Selain itu, munculnya sosok banpol dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang juga menjadi polemik. Apakah benar adanya? Ataukah hanya strategi Danu untuk mengalihkan isu yang mengarah kepadanya? Soal sosok banpol yang menurut Danu ada dua orang, mempunyai kunci rumah dan masuk lewat pintu depan rumah menerobos garis polisi di TKP. Namun pernyataan Danu tersebut dibanta oleh Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D.A. Caniago. Ia memastikan tidak ada keterlibatan banpol dalam perkara pembunuh ibu dan anak di Subang. Tidak ada itu, ucap Kabit Humas Polda Jabar Kombes R.D.A. Caniago saat dikonfirmasi wartawan, selasa tanggal 9 November 2021. Menurut dia, area TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada banpol untuk membuka-buka itu tidak ada, kata R.D.A. Caniago menegaskan. Jadi tidak usah mendengar hal lain dari banpol atau yang lain, itu keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kata dia menambahkan. Dalam wawancara khusus dengan tim desjabar.com selasa, tanggal 9 November 2021 malam, bantahan Kabit Humas Polda Jabar R.D.A. Caniago itu disayangkan oleh pakar dan praktisi hukum Dr. Harry Gunawan. Pasalnya, polisi belum memeriksa oknum banpol yang terkait dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang disebut Danudi maksud. Menurut dia, seharusnya apa yang dikatakan Danu itu diperiksa dan ditelusuri dulu kebenarannya. Danu itu saksi kunci yang bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Justru kini jadi pertanyaan, kenapa Danu, berani, memunculkan sosok banpol kalau itu tidak benar. Tapi kalau benar bagaimana juga coba, ujar Harry Gunawan. Harry mengatakan, justru dengan tidak ditindaklanjutinya apa yang dikatakan Danu oleh polisi dengan tidak memeriksa oknum banpol dimaksud berkesan ada apa nih. Muncul sakwa sangka di masyarakat. Nah untuk menghilangkan sakwa sangka masyarakat itu, polisi harus segera memeriksa banpol yang menurut saksi Danu bernama Uci. Perkara, pembunuh ibu dan anak di Subang, cukup menarik jadi perhatian publik, tidak hanya di lokal Jabar tapi juga sampai ke nasional, ujar Harry mengingatkan. Dijelaskan Harry, sakwa sangka masyarakat itu akan terjawab jika banpol yang disebut Danu diperiksa. Jika itu sudah dilakukan, memeriksa banpol, polisi tinggal statement, sudah kita periksa itu ternyata tidak ada itu kita konfrontasi dengan alat bukti keterangan Danu itu bikin-bikinan hanya figur yang sengaja dimunculkan. Harry Gunawan mengaku heran, dari sekian puluh orang saksi yang diperiksa sampai ada seorang saksi diperiksa belasan kali, namun memeriksa seorang banpol, polisi, penyidik, seperti yang enggan. Sekali lagi saya berharap polisi tidak terlalu alergi dengan apa yang disampaikan Danu, soal banpol apalagi itu memang juga ada fotonya. Ditambah lagi ini sinkron dengan TKP yang memang acak-acakan jadi nyambung ceritanya, ungkap Harry. Artinya apa, artinya tidak ada salahnya polisi memeriksa yang namanya banpol ini. Itu kan dia itu banpol apalagi kerjanya kan di polsek itu sangat gampang bagi polisi untuk memeriksanya. Apakah nanti kebenaran sinkronisasi antara keterangan banpol ini dengan keterangan si Danu, Yoris itu bisa dinilai oleh polisi nanti, papar Harry menambahkan. Menurut Harry Gunawan, polisi tidak perlu alergi dengan figur banpol yang tiba-tiba muncul. Hal itu biasa dalam pengembangan kasus. Selalu ada temuan baru, ada perkembangan baru, ada saksi baru, ada alat bukti baru bahkan bisa ada tersangka baru. Soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terkesan sangat sulit, kata Harry Gunawan itu karena memang dari awal polisi dalam hal ini penyidik sudah berstatemen bahwa pelakunya orang dekat. Sehingga penyidikan itu berkutat pada orang-orang itu saja, tidak ada pengembangan lain. Seharusnya, ujar Harry, terlepas pelakunya orang dekat atau tidak, informasi apapun apalagi terkait dengan perkara ini harus diperiksa baik itu orang dekat ataupun orang jauh. Jadi ini jadi kusut, ruwet berkutat di situ-situ juga karena berpikirnya orang dekat-orang dekat. Maka begitu muncul banpol saja ini jadi semacam tanda kutip seolah-olah polisi, tidak menerima keterangan ini, gitu loh, ujarnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!